Hai Bunda kali ini aku akan kasih tahu cara buat baik siapkan kacang kemudian iris kecil-kecil kemiri dan iris kecil-kecil supaya nanti ketika di blender cepet halus cabai sesuai selera ya dan kunyit kunyit untuk memberikan warna kuning pada peyek selamat menikmati tambahkan lengkuas ini dia bumbunya kemudian ada lagi merica jintan dan ketumbar setelah semuanya jadi satu siap untuk di blender bisa masukkan ke blender supaya nanti jadi halus bungunya sementara itu kalian bisa siapkan kelapa untuk diparut nah ini hasil parutannya santannya nanti bisa dimasukkan ke adonan siapkan dua butir telur tambahkan garam secukupnya dan jangan lupa gunakan tepung di sini aku pakai dua tepung dua bungkus tepung santannya masukkan aduk sampai halus dan jangan biarkan tepungnya masih mengental kemudian tambahkan bawang daun untuk penyedat daun jeruk setelah siap kalian masukkan kacang yang sudah dipotong-potong tadi dan goreng tuh guys jadi bagus kan jangan lupa langsung dibalik ya karena cepet banget gosongnya atau matangnya ini dia hasilnya kayak fenomenal thank you for selamat menikmati selamat menikmati